Alhamdulillah Khusus kepada Anak-anak yang Hari ini Ketama Quran Atau ketama Quran Bahasa banyaknya Maka Kalian Jangan sampai Ketika sudah Merasa Ketama Quran Maka kalian masih ada Mempunyai kewajiban Untuk memperbaiki Bacaan-bacaan Al-Quran Karena apa? Karena Quran itu Satu huruf Kita membaca salah Maka dia akan melaknat kepada orang Yang membacanya Artinya apa? Itu menyiksa Kepada kita Jadi oleh karena itu, wabil khusus anak-anak Sekalian Hendaknya kamu Jangan sampai Berhenti untuk Mempelajari Al-Quran Sampai Kalian itu Ketika membaca Quran itu Huruf-hurufnya Panjang pendeknya Itu benar semuanya Nah Kenapa? Ada pun masalah di sekolahan Itu Tidak bisa Untuk Kenapa? Tidak cukup Tidak cukup Waktunya untuk Mempelajarinya itu Jadi oleh karena itu Wabil khusus kepada Anak-anakku sekalian Jangan sampai Kalian Meninggalkan Atau tidak Mempelajari Al-Quran lagi Wabil khusus Kita kepada Orang tuanya Itu agar Kiranya Dapat Untuk Membimbing Atau Mencarikan guru Lagi supaya Anak-anak kita itu Di dalam Membaca Al-Quran Benar semuanya Maka Bu Maka Pak Apabila kita Mendidik anak kita Mencarikan guru Ataupun kita Misalnya berkemampuan Untuk mendidiknya Nah Maka Kapanpun Anak kita Membaca Quran Maka kita Orang tuanya Itu Panenraya Pahala Panenraya Pahala Nah jadi Oleh karena itu Anak-anakku sekalian Seandainya Misalnya Orang tua kalian Misalnya Belum ada waktu Belum ada waktu Misalnya Untuk Untuk melajari Atau mencarikan guru Kalian Sudah 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 bisa Itu Kalian bisa Mencari sendiri Atau misalnya Tetap sekolah Di TKTK Di sekolah-sekolah Karena Bapak Nah Nih Kalian yang Kata menkurat Hari ini Kalau misalnya Mumpung Maluman kalian Melanjutkan sekolah Ke pendidikan Yang lebih lanjut Nah bisa Untuk Belajar lagi Kalau perlu Itu Nih Misalnya Cari guru Minta Lajari Jadi Pak Ibu Sebenarnya Membaca Quran ini Itu Tidak cukup Di sekolah-sekolah Saja Maaf ini Ulun sampaikan Kenapa Pertama Waktunya Terbatas Nah kedua lagi Seharusnya Pak Bu Seharusnya Itu yang paling top Itu Satu guru Itu sebenarnya Cuma 6 orang Aja 6 orang Ini kadang-kadang 20 orang Nah itulah Jadi ini sebenarnya Makanya Kita Yang pendidik-pendidik Ini sebenarnya Itu Artinya Tidak Mayu waktunya Akhirnya Tidak bisa Artinya Terlalu lama Membagi waktunya Karena Orangnya Jadi sebenarnya 6 orang Itu Satu guru Sebenarnya Nah jadi Oleh karena itu Bapak Bapak Dan ibu-ibu Yang hadir pada saat ini Itu kesempatan Sekali aja Dianggap Santai aja Dianggap Tidak penting Maka Selama Amat kita Tadi Salah Dia membaca Yang lima macam Tadi Maka Tampung Tidak Kenapa Jadi anak Kita Benar membaca Takdirat Tuhan Gara-gara Orang tuanya Menjidik Atau Melajari Atau membawa Kemana Yang kedua Kenapa Pentehannya Benar Kenapa Tahian Akhirnya Benar Kenapa Selamatnya Benar Kenapa Salatnya Benar Dalam-dalam Kita Sebagai Orang tua Yang Ngapa Gigi Apa Ini perlu kita Ngapa Perlu kita Ketau Jadi wajib Kalau Penuh Kita Membawa Anak Kita Kita Membawa Anak Kita Nah Guru Atau Ibu Guru Ulu Anak 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 Bacaan Bacaan Al-Quran Seperti itu Pak Bu Nah Oleh karena Itu Ini ER Bagi kita Agar Anak Kita Benar Tidaknya Membaca Quran Sebagai Penutupan Yang Boleh Ucapkan Kode Khusus Kepada Orang tua Wali Satri Yang Hutaman Quran Selama Anak Biar Berada Di Tempat Kami Ini Banyak Mungkin Banyak Kami Daripada Lewat Guru Yang Banyak Salah Ataupun Kau 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 Berada Lewat Guru Kau Memohon Berijuat Angsur Dan Maaf Jika Adanya Anak 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 Yang Selamat Bersekolah Disini Mungkin Dari Kami Lewat Guru Banyak Kesalahan Atau Misalnya Kau 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 Dengan dapat hati umum dan juga dapat Dewan Guru Mohonlah sudi memaafakan atas segala dosa kami